dan Bapak kan sudah melakukan kewajiban Bapak nih sebagai guru ataupun dari teman-teman Bapak sebagai pengusaha kan sudah melakukan kewajiban Bapak dan menyampaikan apa yang harus Bapak sampaikan kepada masyarakat dan kira-kira dalam waktu dekat ini apakah Bapak akan melakukan sebuah komunikasi dengan pemerintah-pemerintah daerah sini atau bagaimana Pak agar cepatnya direalisasikan sekolah ini jadi kami kan di kantor Dikbud sudah punya pos-pos sudah punya bagian-bagian komunikasi kami dengan Dikbud itu ada di Kasubak, di Kasubak Keuangan dan Nasihat kemudian ada di Kasih Sarplas, itu biasanya kami komunikasi kalau dengan BWS kami dengan PPK Tanah, dengan PU, PU yang membangun semuanya itu tetap kami komunikasi, apakah memang kami hadir ke sana apakah kami komunikasi lewat BWA, ya BWA biasanya kami komunikasi kalau tidak sempat di kantor mereka kadang-kadang kami dipanggil untuk diskusi kadang-kadang kami menghadap ke Dikbud yang target misalnya kata di Kasih Sarplas dan Kasubak Keuangan, Aset itu biasanya kami, yang Kasubak Keuangan, biasanya yang menangani masalah ini karena berhubungan keuangan dan fisik dan salahnya perasaan apakah dalam waktu ini Pak, pemerintah bekerja sama dengan Dikbud ataupun pihak terkait di pembangunan proyek tadi itu dapat mendukung saling bekerja sama untuk membangun sekolah ini apakah seperti apa Pak? harapan kami harus seperti itu seharusnya salah satu kenapa sampai lahan belum ada kenapa sampai gedung belum ada karena komunikasi mereka belum jalan setelah kami coba masuk ke BWS itu gimana kerjanya karena kami komunikasi dengan Dikbud gimana kerjanya maka kami mencoba tetap berkomunikasikan WA kami kadang-kadang kami sampaikan ke WA, BWS kami sampaikan kepada BWA WA orang-orang di Dikbud di Kasubak itu itu komunikasi kami jadi misalnya mereka tidak akan bisa ngeles karena WA itu screenshot saya kirimkan dulu yang dari BWS ini yang dari Dikbud ini jadi mereka tidak bisa mengelak lagi jadi harapan kami pelindak kalau Januari kemarin itu langsung dibayang sekarang sedang dimantapkan sedang dimantapkan tetapi kami tetap akan mengejar mengejar masalah ini karena kami belum tidak puas hanya punya lahan tujuan jangka panjang kami adalah terbangun sekolah dan memajukan pendidikan jelas anak-anak yang ada di Dua Lekas Ingat kita punya dua sumar belajar yaitu Dusun Murpanang itu dari Kecamatan Gunung Sari dan Dusun Botusantek ini dan Murpeji itu dari Kecamatan Linsal di sumar mulut kita dari Tiga Ducur sama Dua Kecamatan itu harus kami komunikasikan dengan pihak-pihak terkait maksud dengan warga yang harus mereka tahu keadaan kami seperti ini dan saya dengar kan pemerintah sudah memberi bantuan ya tentang seperti apa yang diberikan? hmm kalau bantuan secara langsung sih belum begitu banyak tetapi paling tidak kami sudah merasa senang kalau pejabat itu turun ke lokasi kadang mereka memberikan supportan saja begitu melihat anak-anak dengan dengan seragam seperti ini mereka kasih ini untuk beli seragam ini untuk anak-anak untuk beli buku bahkan rumah wanita kemarin pas diulang tahun itu mereka banyak memberikan bantuan ada buku termasuk ada sumbatu termasuk ada akhluk untuk guru-guru semasing ada uang anak-anak ada seragam ada peralatan mandi juga ada seperti itu peralatan untuk siswa diberikan pengalaman mandi bantuan buku dan seragam itu ada sumbatu apakah apakah dengan bantuan tersebut tetap ada kenyamanan kalau tidak kami merasa terhibur kalau tidak kami tidak disiasiakan kalau tidak ada perhatian sedikit dari pemerintah karena itu kami menganggap sebagai hiburan diantara sekian panjang kami menunggu itu bisa mengobati paling tidak itu yang kami bisa rasakan ketimbang tidak ada sama sekali yang beberapa tahun yang lalu tidak ada bantuan tidak ada komunikasi tidak ada di kunjungan dengan kunjungan saja kami sudah merasa merasa bahagia mereka bisa merasakan bagaimana indahannya perjalanan ke sana mereka bisa merasakan bagaimana anak-anak kami harus belajar di tempat seperti ini misalnya mereka harus melihat bagaimana sekolah-sekolah kelas-kelas yang di sekat-sekat dan mereka harus pejabat itu sebenarnya harus melihat dengan keadaan seperti itu bagaimana pun caranya harus mempercepat pembangunan kalau tidak seperti itu semoga cepat realisasikan Pak ya semoga cepat realisasikan karena sampai sekarang yang seperti ini keadaannya sepertinya pemerintah tidak begitu cepat untuk menanggapi apa yang kami mau masih santai saja kami harus banyak persabaran dan harus mengejar bola harus mengejar pegawai pejabat untuk salah satu yang kami gunakan yang sering kami gunakan adalah dengan media termasuk ada di wartawan termasuk kalau ada program Kampus Mengajar kemarin ada program Kampus Mengajar mereka bilang membantu mengajar selama 6 bulan saya bilang kepada mereka tolong informasikan kepada dunia luar bahwa ini sekolah SDN 32 tinggi keadaannya seperti ini maka mereka menawarkan keadaan itu lewat UWA lewat Instagram lewat Facebook mereka memberikan informasi yang sebenarnya tempat belajar keadaan siswanya itu yang kami lakukan dan kami memang banyak berharap dari tamu-tamu yang datang itu termasuk ada dari komunitas banyak komunitas yang masuk ke sana memberikan bantuan komunitas itu yang kami harapkan untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa ternyata tidak jauh dari kuota Mataram perjalanan misalnya dari Mataram sekitar 45 menit ternyata ada sepala yang masih seperti ini dari pusat nomor baru ternyata masih ada orang belajar siswa belajar di tempat yang sepertinya kalau dikatakan tidak layak juga Pak apa dikit tadi tapi berusaha bertahan kayak gini nih iya makanya kami harus bertahan oke satu-satunya doa saya sebagai kepala sekolah adalah ya Allah berikan saya kesabaran agar saya bertahan sampai kapan saya akan bertahan semoga dikuatkan Pak ya karena kemarin memang ada program sekolah namanya sekolah program sekolah penggerak sekolah sekolahnya itu kalau lulus menjadi sekolah kalau sekolah penggerak nggak akan mungkin pindah selama empat tahun saya baru lulus seleksi satu lah itu kalau udah sampai seleksi dua itu kalau ada wawancara sama si murus yang mengajar itu 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 harus baru bisa dikatakan sebagai nurus sekolah penggerak memang para sekolah penggerak itu bukan hanya fisik yang bergerak tetapi program gimana cara merangkul untuk menggerakkan menggerakkan untuk memotivasi gurunya masyarakat bekerja sama dengan masyarakat pemerintah kita yang terkait untuk mengangkat pendidikan di sekolah itu itu program sekolah penggerak selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati